Pengakuan pemerintah atas terjadinya 12 kasus pelanggaran hamberat perlu diapresiasi. Namun pengakuan ini dianggap belum cukup jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah termasuk pertanggung jawaban secara hukum. Lalu bagaimana memastikan pengakuan ini akan ditindaklanjuti secara serius dan tidak menjadi retorika politik belaka? Kita akan mengulasnya bersama tenaga ahli utama KSP, Mugianto dan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Mas Wirya terlebih dahulu, kita apresiasi seperti tadi opening saya, apa yang dilakukan dan apa yang diakui akhirnya oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Tapi kemudian Anda melihat ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menjadi celah awal untuk pengusutan kasus-kasus selanjutnya? Ya, kalau ditanyanya apakah ini bentuk keseriusan atau bukan, kalau benar pemerintah serius, maka buktikan dengan membawa langkah ini ke tahap selanjutnya. Wujudkan akuntabilitas. Bentuk keseriusan hanya bisa dinilai kalau ada wujudnya. Kalau ini berhenti dengan sekedar menyebut nama-nama peristiwa, lalu menyesalkan terjadinya peristiwa itu bahkan tidak meminta maaf, tentu ini masih jauh dari harapan banyak orang. Tadi dalam tayangan sebelumnya ada gambar beberapa kali, Bu Sumwarsi, Bu Sumwarsi pun sudah menyebutkan beberapa pernyataan tentang kasus ini, di mana menyayangkan, masih ada langkah-langkah lanjutan, akuntabilitas masih perlu dibawa, penyesalan saja di sini tidak cukup. Dan yang perlu digarisbawahi di sini tentu adalah suara harapan para korban yang masih menanti perhubungan dan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi di antara 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah disebutkan pun, masih mengabaikan beberapa kejahatan-kejahatan, peristiwa-peristiwa yang juga tragedi yang sudah dilakukan di masa lalu. Seperti peristiwa yang tidak di selama operasi militer di Timur Timur, tergadi Tanjung Priok tahun 1984, peristiwa penyerangan tahun 1996, 27 Juli, maupun kasus pembunuhan UNIR tahun 2004. Jadi, kita bisa mengapresiasi, tapi apresiasi yang diperlukan harus sangat kritis dan harus terus menuntut pertanggung jawaban lanjutan. Oke, artinya tidak cukup sebenarnya hanya sampai di 12 kasus saja. Harusnya pemerintah mengidentifikasi, mengakui bahwa terjadi pelanggaran HAM yang lain, ya? Betul. Dan kalaupun kita menyoroti 12 kasus yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu juga kita soroti. Dalam beberapa kasus yang terjadi yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo pun, pelanggaran-pelanggaran HAM selalu itu, terdapat penggunaan-penggunaan sexual violence yang tentu harus menjadi penyorotan kita bersama. Jadi, terkadar menyesalkan saja tidak cukup di sini. Pada peristiwa 6566, pada peristiwa tragedi Semanggi tahun 1998, peristiwa yang terjadi transformasi, tragedi-tragedi itu menghasilkan luka yang sangat nyata pada korban. Dan juga pada bangsa ini, karena tidak benar-benar pernah terselesaikan. Kalau tadi harapannya adalah untuk memastikan pelanggaran HAM berat tidak lagi terjadi di negara ini, maka obatnya adalah akuntabilitas. Saat akuntabilitas tidak terpenuhi, maka harapan apa yang bisa kita gantungkan untuk menghalangi munculnya pelanggaran berat lagi di Indonesia? Oke, artinya akuntabilitas ini ada aktor yang kemudian ada orang-orang, nama-nama tertentu, yang kemudian harus bertanggung jawab dan diadili secara hukum? Betul. Oke, konkretnya seperti itu. Saya ke Pak Munggi sekarang, Pak Munggiono, bagaimana kemudian memastikan pengakuan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah ini tidak sampai hanya di dalam bentuk penyesalan belaka dan masuk ke langkah selanjutnya, bentuk pertanggung jawaban hukum? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Selamat malam, Mas Wiria. Yang pertama, ini kan baru disampaikan Presiden beberapa hari yang lalu ya, Mbak ya. Baru tanggal 11. Artinya, kalau kita menunggu tindak lanjutnya, ya kita tunggu realisasinya. Karena memang tidak bisa realisasi itu dilakukan pada saat yang sama ketika putusan disampaikan. Tetapi, menurut saya ada hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada empat sebetulnya, kalau kita amati atau kita cermati ya. Empat poin dan itu menurut saya penting dan itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua pemerintahan setelah reformasi. Yang pertama adalah pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran ham berat pada masa lalu pada kasus-kasus yang disebutkan oleh Jokowi itu menurut saya luar biasa. Kemudian yang kedua, penyesalan bahwa peristifat tersebut terjadi dan Presiden Jokowi menyampaikan secara serius, tulus dari lubuk hatinya yang itu ditegaskan dalam pernyataan Presiden. Dan kemudian yang ketiga adalah arahan Presiden Jokowi agar dilakukan upaya pemulihan kepada keluarga korban, bagi korban dan keluarga korban. Dan yang keempat, supaya ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa peristiwa serupa itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini empat hal yang menurut saya sangat komprehensif. Sehingga kalau tadi Mas Ferya mengatakan bahwa penyesalan saja tidak cukup, itu benar. Dan memang tidak hanya penyesalan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi ada pengakuan dan komprehensif. Karena itulah kemudian penting untuk dipastikan bahwa apa yang direkomendasikan oleh tim BPHM itu direalisasikan. Utamanya adalah pemulihan korban dan keluarga korban. Kemudian yang ketiga adalah upaya untuk memastikan supaya ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa tersebut. Nah kemudian terkait akuntabilitas. Akuntabilitas tidak hanya proses pengadilan. Jadi menurut saya bahwa Presiden Jokowi sebagai kepala negara mengakui itu adalah bentuk akuntabilitas yang luar biasa. Yang ini dampaknya nanti akan sangat bisa dirasakan oleh para korban dan keluarga korban. Karena selama ini tidak pernah ada pengakuan resmi dari kepala negara tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Nah akuntabilitas yang lain tentu saja memang proses judisial, proses pengadilan. Dan menurut saya Presiden Jokowi juga menyampaikan dengan sangat tegas dan kemudian ditekankan lagi oleh Pak Menkopol Hukam, Pak Mahfud, bahwa proses judisial sama sekali tidak ditutup. Jadi sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari NGO bahwa proses non-judisial yang dikerjakan oleh tim PP HAM ini, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tiga hari yang lalu, itu adalah salah satu upaya dan upaya yang lain juga dilakukan dan itu harus saling melengkapi, komplementer, komplementari dan tidak substitutif. Yaitu upaya judisial, upaya pengadilan yang dalam konteks Indonesia adalah pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Jadi sebetulnya kekhawatiran yang disampaikan oleh kawan-kawan yang kita khawatirkan lah, karena bagaimanapun juga saya juga kebetulan bagian dari aktivis lah, aktivis asasi manusia, masyarakat sipur yang kebetulan sekarang saya di kantor staf Presiden. Sebetulnya ini sudah sejalan dan menurut saya yang penting adalah memastikan agar apa yang tadi diharapkan itu bisa dilakukan. Tinggal mengawal, mendukung, supaya apa yang direkomendasikan oleh tim PP HAM dan apa yang diinginkan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil, komunitas korban, itu bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan kita semua. Harapannya seperti itu, tapi pada kenyataannya banyak kemudian proses judisial yang tadi disampaikan Mas Mugi tidak ditutup, tapi kemudian jalan di tempat. Kita berbicara mengenai kasus puluhan tahun, dalam 12 kasus ini peristiwa 1965, 1966, kemudian penembakan misterius 1982, 1985, artinya sudah puluhan tahun Mas Mugi. Bagaimana memastikan bahwa memang pengusutannya, pertanggung jawabannya bisa dilakukan secara transparan? Benar Pak, persis. Jadi kita punya keresahan yang sama. Ini peristiwa yang terjadi sudah puluhan tahun. Kalau kita mengacu peristiwa seputar 98 ketika terjadi reformasi, 23-25 tahun. Tapi kalau kita melihat peristiwa 65-66 yang di cover oleh tim PPPM itu kan sudah berapa? Empat dekade, lima dekade. Sudah lama sekali. Justru karena itulah, sekarang pemerintahan Presiden Jokowi itu mengupayakan supaya ini bisa diselesaikan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam beberapa kesempatan, supaya generasi yang akan datang tidak lagi terbebani dengan persoalan masa lalu. Jadi itu. Dan makanya ini kan sebetulnya sebuah terobosan ya. Ini sebuah milestone yang perlu kita banggakan sebetulnya. Bahwa pada menjelang akhir pemerintahan Jokowi, persoalan lama pelanggaran asasi manusia yang berat ini bisa mulai terselesaikan. Jadi bisa mulai terselesaikan. Dan ini kan sebetulnya menjadi PR semua pemerintahan pasca reformasi. Dan ini memang agenda reformasi juga penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Jadi itu. Jadi saya pikir ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini dengan segala tantangan yang dihadapi oleh tim. Jadi saya juga berkomunikasi dengan anggota tim PPHM tidak mudah. Tapi pada akhirnya bisa mengeluarkan rekomendasi yang menurut saya luar biasa. Ada aspek pengakuannya, penyesalannya, ada aspek reparasi, jaminan ketidakperulangan. Dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, dengan aspek-aspek dalam transisional justice yang diakui oleh komunitas internasional yang sudah diterapkan di banyak negara yang pernah mengalami pengalaman serupa di Indonesia dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Seperti ini, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi itu, Mbak. Mas Wirya, saya mengutip tadi disampaikan Mas Mugi, ini adalah rekomendasi luar biasa sebuah terobosan menjelang akhir pemerintahan Jokowi. Sepakat dengan itu? Ya, sekali lagi kita bisa apresiasi, tentu adalah hal baru, langkah baru. Tapi tetap harus kita apresiasi secara kritis. Dan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi, dan tadi Mas Mugi juga sudah sampaikan, harus diwujudkan. Dan sebelum itu terwujud, maka mohon maaf, kita harus berhati-hati sekali menyikapinya. Karena sudah sekian lama, dan ini bukan masalah LAS, sampai masalah para korban. Yang tadi Mas Mugi sudah sebutkan sudah pulang tahun terjadi, korban pun sudah semakin tua juga. Dan masih tidak kunjung mendapatkan keadilan. Dan perspektif korban lah yang harusnya menjadi penting dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bukan hanya tentang kita mengapresiasi Presiden Jokowi atau tidak, tapi coba kita tengok misalnya pernyataan Bu Sumarshi tadi yang mengatakan kalau, ingat saya nih, permintaan maafresiden aslaman negara itu bukan yang paling penting. Yang penting itu adalah membuat jerah para pelaku dengan mengadili mereka di pengadilan, agar tidak terulang. Harapan yang paling utama itu jadi apa? Bukan pernyataan saja, tapi tindakan nyata, kepastian, keadilan, dan saat itu belum terwujudkan, maka masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus didorong. Dan saat kita bicara soal peradilan, tentu tadi sempat ditayangkan juga pernyataan Menkopol Hukam Mahkud MD tentang perbedaan threshold bukti, bahwa pengadilan HAM terlalu membebaskan semua terdakwa hanya karena tidak cukup bukti. Nah ini kita harus penyoroti juga. Lembaga yang berwenang dalam hal ini berada langsung di bawah menang presiden, yaitu Jaksa Agung. Masih berada dalam kapasitas presiden untuk mendorong Jaksa Agung untuk lebih serius dalam mencari bukti melalui penyidikan. Kalau presiden benar-benar serius, segeralah, kalau tidak bisa hari ini ya besok, kalau tidak minggu depan, segeralah tunjukkan keseriusan itu. dorong Jaksa Agung untuk secara lebih serius mencari bukti melalui penyidikan. Kalau tidak ada penuntutan, tidak ada penghukuman pelaku, maka kepastian apa yang bisa kita cari bahwa pelanggaran yang berat masa lalu tidak terulang. Kalau penyelesaiannya hanya berhenti pada pernyataan saja. Karena itu, kalau ditanya apakah bisa kita tanggapi secara serius, tentu. Ini adalah langkah yang baik. Kita bisa apresiasi, tapi kita harus apresiasi secara kritis. Tunggu dulu, buktikan dulu. Tepuk tangannya nanti. Terima kasih. Baik, Mas Wiria berbicara. Oke, baik. Ingin menanggapi? Tidak, tadi Mas Wiria menekankan tentang pentingnya perspektif kurban. Sebetulnya, mekanisme non-judisial seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim PP HAM, ini adalah karena pemerintah mengutamakan kepentingan kurban, perspektif kurban. Jadi kalau kita melihat pengalaman negara-negara dan teori transisional justice dan sebagainya, akan ada dua cara menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertama adalah mekanisme judisial melalui pengadilan. Dan yang kedua adalah melalui mekanisme non-judisial, seperti PP HAM atau Komisi Kebenaran dan sebagainya. Kalau mekanisme judisial itu orientasinya pelaku, karena orientasinya adalah penghukuman pada siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM berat. Kalau mekanisme non-judisial itu yang menjadi center, yang menjadi pusat, yang utama itu adalah korban. Kepentingan korban. Jadi justru karena kepentingan korban diutamakan itulah, perspektif korban diutamakan itulah, kemudian mekanisme non-judisial melalui PP HAM itu sebagai sesuatu yang dikerjakan dulu. Jadi ini bukan satu-satunya, Mas Liria. Jadi ini bukan satu-satunya, maksud saya adalah mekanisme non-judisial ini bukan satu-satunya, kemudian setelah ini selesai. Tidak, mekanisme judisial tetap terbuka dan kita akan terus dorong. Pemerintah akan terus dorong, kemudian teman-teman masyarakat sipil juga akan terus dorong. Kemudian yang kedua tadi, soal, saya pikir penting memang kalau kita berbicara tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, itu mendengarkan suara korban. Dan saya pikir suara korban tidak tunggal. Kalau kita tanya kepada korban apa yang dimaksud dengan keadilan, itu pasti beda-beda jawabannya. Apa yang paling penting bagi korban? Itu menurut saya jawabannya akan beda-beda. Karena itu juga yang saya temukan selama 20 tahun bersama dengan Ikatan Keluarga Orang Gilang Indonesia, bersama dengan IKOHI misalnya. Dan tipikal kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang ada di situ, itu beda-beda. Dari 12 kasus yang disebut oleh Presiden, itu beda-beda. Ada satu kasus yang sangat unik, yaitu kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, atau kasus orang hilang. Kasus di mana saya sendiri adalah survivor-nya, misalnya. Nah, kalau saya bertanya atau kita bertanya kepada orang tuanya, kepada Mbak Sipon misalnya, sayangnya Mbak Sipon sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Mbak Sipon ini adalah istrinya Widhi Tukul, salah satu korban yang masih hilang. Kemudian tanya ke Pak Utomo, bapaknya Petrus Bimo Anugrah, atau Pak Payansiaan, jawabannya pasti beda-beda. Dan yang terucap dari mereka, yang paling penting adalah negara mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Dan setelah itu, ya, mencari anak saya yang masih hilang bagaimana. Jadi, status bagi korban penghilangan paksa itu paling penting. Nah, jadi beda-beda. Kalau Ibu Sumarsih mungkin, yang paling penting adalah pengadilan. Karena Wawan kan sudah jelas meninggal, kemudian, apa namanya, karena tembakan, dan belum ada proses pengadilan. Sehingga itu yang dituntut oleh Ibu Sumarsih. Kita sangat paham, kita sangat tahu, dan sepakat. Tetapi, menurut saya, yang dilakukan oleh pemerintah adalah apa yang saat ini mungkin dilakukan. Dan apa yang menjadi kebutuhan korban yang paling utama. Itu yang coba kita lakukan di kantor stah presiden, menyeimbangkan antara what is feasible, apa yang bisa, dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip HAM internasional, dengan apa yang menjadi kebutuhan urgent keluarga korban. Ya, seperti tadi, saya tahu betul Presiden Jokowi juga sangat resah, sangat concern. Pak Muldoko, sebagai kepala staf kepresidenan yang beberapa kali bertemu dengan keluarga korban, juga sangat resah dengan keluarga korban yang sudah tua, sudah pada meninggal, sakit-sakitan, dan mereka yang harus kita utamakan untuk mendapatkan kehadiran negara, untuk memulihkan hak-hak mereka. Dan itu dimulai dengan pengakuan yang utama, yang paling penting. Oke, pengakuan yang paling utama, yang paling penting. Mas Wirya, sepakat. Pengakuan yang paling utama, yang paling penting. Artinya kemudian kita bisa melihat proses judicial menunggu dulu. Mas Wirya, silakan. Pengakuan penting, tapi seperti saya sampaikan tadi, harus ada langkah lanjutan. Dan saya pikir di sini Mas Mugi juga sepakat kalau misalnya perspektif-perspektif korban yang menuntut keadilan, menuntut akuntabilitas, itu juga sama pentingnya. Proses peradilan yang tentu oleh para korban, beberapa korban, juga sama pentingnya, dan perlu didorong. Karena itu, kita harus mendorong hal tersebut terwujudkan. Selama hal itu belum terwujudkan, harus tunggu dulu. Kita bisa berikan apresiasi, tapi ada apresiasi yang sangat kritis. Karena pengalaman terdahulu, proses ini terlalu bisa sangat panjang sekali, janji-janji bisa diberikan, perwujudannya belum tentu muncul. Dan di sini pun, tadi saat Pak Mugi menyampaikan perspektif-perspektif korban itu berbeda-beda, tentu kami paham betul, perspektif-perspektif korban sangat berbeda-beda. Peristiwa pelanggaran HAM berat Indonesia, sayangnya terjadi berkali-kali berbagai wilayah Indonesia selama kurun waktu yang panjang. Dan itu yang harus kita soroti juga. Bentuk-bentuk peristiwa pelanggaran HAM berbeda-beda, kita harus menggarisbawai beberapa bentuk peristiwa yang juga ekstra-kiruneri. Tadi kalau misalnya Pak Mugi menyampaikan beberapa hal yang unik, pada periode tahun 1998, kita juga harus menggarisbawai, ada sebuah peristiwa sexual violence yang juga harus disoroti di sana. Hasil penyelidikan TGPF itu, kalau nggak salah ada 65 korban sexual violence pada peristiwa 1998. Itu harus kita soroti. Bentuk-bentuk tragedi-tragedi dan terjadi seputar pelanggaran HAM berat. Tidak boleh lukut, disampaikan secara tegas dan lugas juga. Kalau saat kita bikin pernyataan. Yang kedua adalah, kita juga harus memastikan bahwa akuntabilitas ini diwujudkan untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat ke depannya tidak terjadi lagi. Saat itu tidak terwujudkan, karena harapan kita semua, salah satu harapan kita yang paling besar adalah pelanggaran HAM berat Indonesia tidak terjadi lagi. Dan itu tidak bisa berhenti pada pernyataan saja. Pernyataan saja, bukan jaminan. Ada kejeraan dari mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat. Salah satu jaminan untuk memastikan kejeraan adalah proses judicial. Tarik pelakunya dan hukum mereka secara adil. Oke, memberikan efek jeraan. Kita berbicara mengenai masa pemerintah Presiden Joko Widodo yang hanya tinggal sebentar lagi. Menurut Anda, apakah perlu memang strategi, roadmap tertentu untuk memastikan ini bisa terkawal dengan baik? Tidak hanya putus sampai di pengakuan saja, Mas Wiria. Ada beberapa hal yang penting sekali untuk dilakukan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan untuk memastikan bahwa Jaksa Agung lebih serius untuk melakukan penyidikan, untuk mencari bukti. Akan disampaikan oleh Menko Paul Hukamahud MD yang terdapat-terdapat itu bebas. Hanya karena tidak cukup bukti, tidak seharusnya menjadi alasan untuk melanggengkan impunitas. Nah, kita harus menggarisbawahi bahwa Jaksa Agung itu berada langsung di bawah menang Presiden. Dan ini, kalau Presiden serius untuk melanjutkan pernyataannya menjadi sesuatu yang lebih konkret, ini adalah salah satu langkah yang sangat konkret yang bisa dilakukan. Ingat lagi bahwa impunitas hanya bisa diselesaikan melalui penuntutan penghubungan pelaku. Dan kalau misalnya masalahnya adalah pada kekurangan bukti, manfaatkanlah Jaksa Agung secara lebih efektif. Pastikan bahwa mereka lebih serius dalam mencari bukti melalui penyidikan. Dan dari sana, lanjutkan prosesnya. Oke, baik. Mas Mugi, kita berbicara mengenai what next? Kita juga berbicara mengenai pelanggaran HAM kontemporer, bisa dikatakan seperti itu, tragedikan juruhan, misalnya. Tidak masuk dalam hitungan. Padahal kita tahu apa yang terjadi cukup mencengangkan bagi masyarakat. What next? Kedepannya kita berharap bahwa ini memang betul dikawal dan serius pemerintah melakukannya. Baik, Mbak Elvira. Yang pertama, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Wiria ya, bahwa proses judicial itu penting. Dan pada saat yang sama, pemerintah mendorong Jaksa Agung Mas Wiria, saya pikir tidak bisa kita lupakan adalah peran Dewan Perwakilan Rakyat, peran DPR. Karena kita berhubungan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di sana ada wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, ada dua kamar ya, yang perlu teman-teman NGO kawal juga, selain di pemerintah, juga di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Mbak Elvira, what is next? Jadi, yang pertama, terkait mengapa hanya 12 kasus, kenapa kasus kanjuruhan dan lain-lain tidak dimasukkan. Karena kalau kita melihat capresnya, memang mandat yang diberikan kepada tim PPH ini memang untuk menangani kasus-kasus yang berkasnya sudah diselesaikan oleh Komnas HAM dan diserahkan ke Jaksa Agung yang sudah masuk kategori pelanggaran HAM yang berat. Karena di Indonesia kan hanya Komnas HAM yang punya wawanan untuk menentukan sebuah peristiwa adalah pelanggaran HAM berat atau tidak itu hanya Komnas HAM. Itu, jadi pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian yang kedua, sebelum masuk ke jugaan peristiwa pelanggaran HAM yang baru ya, menurut saya memang upaya kita belum selesai, Mas Firia. Ini kan baru pernyataan presiden ya, Mas Firia ya, tim PPH baru melaporkan. Yang paling kunci memang adalah tindak lanjut. Bagaimana rekomendasi-rekomendasi dari PPH sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi itu dilaksanakan. Dan kebetulan yang mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi kan Pak Min Kupol Hukam, Pak Mahfud ya, untuk melakukan. Nah, menurut saya itu, jadi terkait pelaksanaan-pelaksanaan apa namanya, pemulihan pada korban dan lain-lain, perlu dibuat apa namanya, tim baru. Kalau bayangan kita ada tim baru, makanya sebetulnya seperti tim seperti PPH itu sudah luar biasa, tapi kan sayangnya memang mandatnya cuma sebentar ya, tim PPH selesai pada 31 Desember. Desember. Jadi perlu atensi khusus untuk merealisasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, terutama rekomendasi-rekomendasi pemulihan yang sangat ditunggu oleh korban, termasuk upaya-upaya penjaminan ketidak berulangan. Jadi, perlu sebuah institusi, tim, ini yang sedang diskusikan, yang sedang dipersiapkan bagaimana yang terbaik untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi dari tim PPH tersebut. Dan kami berharap ada juga nanti kerjasama dengan teman-teman dari organisasi masyarakat. Sibir dan yang paling jelas suara korban akan sangat didengarkan dan akan dilibatkan dalam proses untuk memastikan bahwa rekomendasi terlaksana, bahwa hak-hak pemulihan itu bisa di-deliver kepada korban. Karena kan rekomendasinya masih general. Hak pemulihan seperti apa yang akan dilaksanakan. Nah, ini menurut saya fase yang sangat mentukan Mas Wiria dan kita berharap bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari organisasi masyarakat sipil. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan Mbak Elvira tentang kasus-kasus yang yang baru. Nah, kalau soal mengapa kasus kanjuruan misalnya tidak masuk, mengapa kasus pembunuhan Cak Munir tidak masuk, kasus 27 Juli 1996 tidak masuk, ya tadi sudah saya sampaikan karena memang mandat dari tim PPHM ini memang yang sudah diselesaikan proses penyelidikannya dan sudah disimpulkan pelanggaran yang berat oleh Komnas HAM. Tetapi penting menurut saya ada satu rekomendasi kalau kita lihat rekomendasi tim PPHM itu kan ada 11. Salah satu rekomendasi itu penting yang menyebutkan agar diberikan pemulihan kepada korban yang kasusnya tidak masuk dalam 12 ini. Nah, ini sebetulnya pertanyaan misalnya teman-teman dari keluarga Tanjung Perio dan lain-lain. Kenapa tidak dimasukkan dalam 12 kasus? Tetapi dalam rekomendasi secara eksplisif disebutkan bahwa mereka juga bisa mendapatkan hak pemulihan dan itu yang akan dirumuskan oleh tim atau sagas atau task force yang baru nanti yang akan mengawal dan melaksanakan rekomendasi tim PPHM sebagaimana diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, waktu kita sudah habis tapi singkat saja betulkah ada rekomendasi bahwa penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang beribang selain mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa menjadi salah satu yang disampaikan kepada Presiden rumusan seperti apa yang kemudian ini akan dilakukan oleh pemerintah? Mas Mugi? Itu ada Mbak saya pikir ada Executive Summary yang saya pikir juga sudah beredar di teman-teman organisasi masyarakat sipil ada rekomendasi tentang itu dan ini penting memang dan ini terkait dengan wacana-wacana sejarah pendidikan-pendidikan di di sekolah dan sebagainya dan sebagainya jadi ini memang aspek yang penting yang mestinya menjadi agenda kita bersama ke depan ini terkait aspek-aspek apa namanya aspek kebenaran tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi makanya rekomendasi tim PPHM itu melibatkan semua institusi pemerintahan Mbak jadi ini sangat komprehensif rekomendasinya semoga semua rekomendasi ini bisa dijalankan boleh saya usul satu sama rekomendasi baik silahkan Mas Yurya jadi kalau tim PPHM itu kan singkatannya tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hambrat masa lalu jadi kalau tadi pengen bikin tim Mas Mugi mungkin usulannya adalah kita bikin tim penyelesaian judisial pelanggaran hambrat masa lalu itu sudah ada mas sudah ada mekanisme sudah ada clear ada payung hukumnya Udang-Udang 26 ada institusinya Komnas Ham ada Kejaksaan Agung jadi sudah clear jadi tinggal kita semua teman-teman organisasi masyarakat sipil korban kami yang ada di pemerintahan memastikan supaya proses berjalan untuk memastikan supaya demokrasi khasasi manusia ditegakkan korban dipulihkan kemudian ada harmoni sosial perhukunan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pernyataan merespon laporan dari tim baik ada banyak jalan terjal begitu ya menuju keadilan ham tapi kita harapkan pemerintah fokus untuk mengawal itu terima kasih mas Mugi informasi anda malam hari ini mas Wirya terima kasih atas diskusinya selamat malam salam sehat selalu selamat malam